Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di dapur lulu teman-teman Nah di video kali ini dapur lulu membuat sup ayam ala rumahan Ya ala dapur lulu kesukaan keluarga dan pastinya seger dan enak banget Membuat makan semakin nikmat ya teman-teman Nah teman-teman mari kita membuatnya bersama-sama aja di dapur lulu Dan yang baru menemukan channel dapur lulu Jangan lupa like, subscribe, dan komennya Dan tekan juga loncengnya agar selalu datang notifikasi dari dapur lulu Jika ada perlu update video terbaru ya teman-teman Yuk kita mulai membuatnya bersama-sama aja di dapur lulu Nah untuk bahannya disini dapur lulu sudah siapkan ya teman-teman Nah disini sudah ada ayam menggunakan sebelah ayam dan sudah dipotong kecil-kecil Lalu disini juga ada kentang wortel dan ada labu kecil ya teman-teman Dan disini juga sudah ada kacang buncis yang sudah dipotong-potong Daun bawang juga ini seledri yang frozen ya teman-teman Sudah perlu punya seledrinya cuma frozen aja Nah disini untuk bumbunya juga Kapolaga, cengkeh, kayu manis, dan wortel ya teman-teman Lalu disini juga ada bawang merahnya sudah dipotong-potong Dan disini juga sudah direndam dengan air bersih kolnya ya Nah disini ada 7 siung bawang putih Dan juga ada sedikit buah pala ya Bungu pala dan 2 butil kemiri dan juga 2 ruas jahe Dibanyakin jahenya lebih enak Lalu disini sudah perlu tambahkan dengan lada bubuk dan juga garam Saya suka selera aja Dan disini juga tambahkan dengan gula Lalu akan tidak perlu ulek ya teman-teman Kita ulek sampai halus Oke disini sudah halus uleknya Seperti ini Jadi bawang merahnya sudah perlu potong-potong aja Tidak di ulek ya Lalu disini ini apa namanya ya kalian itu Kalau sudah perlu disini itu namanya kusa ya Bahasa Arabnya ini kusa Tapi kalau di kita itu apa namanya Oh labuh kecil kali ya Atau apa gitu Kalau kalian tahu komen aja di bawah ya Oke disini sudah perlu siapkan minyak untuk menumis Tumis minyaknya jangan banyak-banyak ya teman-teman Karena nggak bagus juga Memakan minyak gitu Oke kita tumis Tumis-tumis bawangnya nggak berbau harum ya teman-teman Lalu kalau sudah berbau harum dan layu Kita masukkan bumbu yang tadi yang kita ulek Yang sudah dihaluskan juga Lalu kita masukkan seperti ini Dan digoreng supaya berbau harum Oke teman-teman Jadi tidak perlu langsung aja di pancinya Lalu kapolaga Cengkeh dan juga kayu manis Kita masukkan Kita goreng Jadi satu Supaya Harumnya itu terasa ya teman-teman Oke disini itu sudah berbau harum banget Lalu disini dapet dulu itu sudah dicuci juga ayamnya Dan kita masukkan aja ayamnya seperti ini Kita aduk-aduk sebentar ya teman-teman Oke lalu disini dapet dulu akan menambahkan dengan sisa bumbu tadi yang sudah dikasih air Dan tambahkan juga air Tambahkan air secukupnya aja Atau sesuka selera kalian masing-masing Nah disini akan aku tutup dan tunggu sampai mendidih Oke disini sudah mendidih Sudah setengah matang ini ayamnya Lalu dapet dulu Masukkan kentang dan Apa namanya Wortelnya ya Masukkan juga Kacang buncisnya Lalu diaduk seperti ini Lalu disini Akan tidak perlu tambahkan Majinya Kita buka majinya Oke teman-teman Kalian bisa tambahkan dengan roiko ya Kalau di Arab itu tidak ada roiko guys Jadi Adanya majinya Nah tambahkan juga dengan garam Oke guys Lalu disini Dapet dulu akan tutup Dan biarkan sampai mendidih Tambahkan sedikit lagi air Lalu tutup Nah sudah setengah matang Kentangnya Lalu masukkan Apa namanya Kol dan Labu kecilnya Nah disini jadi Banyak ya Teman-teman tuh Tapi Ini tuh nanti juga akan kempes ya Akan kempes Dengan sendirinya Oke guys Seperti ini Tambahkan juga air sedikit Lagi Air panas ya Biarkan mendidih Kalau sudah mendidih Disini tidak perlu Masukkan Seledri Tidak perlu pakai seledri Frogenan ya Cuman punya Punyanya itu Jadi gak apa-apa Yang penting ada sedapnya Dan nikmatnya Dan masukkan Terakhir juga Daun bawangnya ya Teman-teman Tambah sedap Baunya Dan biarkan Sampai mendidih Biarkan sampai mendidih Ya teman-teman Oke guys Disini Dapur lu sudah Mengangkatnya Nah Seperti ini nih Supnya ya Teman-teman Dan ini Rasanya udah Ngepas banget Dan sudah Enak banget Udah Mantul banget ya Oke Jadi Rasanya Nikmat Buat makan Siang Ataupun malam Ataupun sore Di siang hari Tambah Mantep banget Apalagi ada Cabainya Jadi Dapur lu juga Sudah nyiapkan Sambelnya Cuman gak kena Video aja ya Nah Tambahkan juga Dengan irisan tomat Lalu Taburi dengan Bawang goreng Ini akan lebih Nikmat lagi Teman-teman Dimakan nasi Panas-panas Campur dengan Sambel Wow Mantep Banget Ini Oke teman-teman Semoga Kalian suka Di masakan Kali ini Di dapur lu Masakan Sup Ayam Sederhana Ala rumahan Kesukaan Keluarga Tentunya Enak banget Semoga Kalian suka Dan semoga Bermanfaat Buat kalian semuanya Akhir kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye Bye Sampai jumpa